Wow us dengan sebuah hidangan breakfast, you need to make sure it's perfect. Disini kalian membuat kami menyesal memberikan waktu 60 menit ya. Next, Dani. Ketika maju ke depan, aku berdoa dalam hati semoga masakan aku tuh enak, aman, dan bisa lolos. Apa itu, Dani? Omelette, saya sudah tahu. Dani membuat menu breakfast, omelette. Hasilnya Dani mau membuat scramble egg wheat, mushroom, and potato. Cuman, Dani tadi untuk telurnya kurang terlalu ngacok, jadi jadinya malah jatuh ke omelette. Telurnya kurang? Kurang diaduk ketika dipain. Kenapa buat omelette? Karena Dani tertuju langsung ke menu breakfast, dan lebih ke vegetarian. Jadi Dani langsung tertuju untuk buat itu, Sam. Dani, ini tuh galeri. Galeri Masterchef Indonesia. 60 menit. Kenapa cuma omelette dan... Disini yang layak pulang siapa? Mudu kamu? Mudu Dani yang layak pulang disini... Karita. Kenapa? Karena dari masakannya mungkin lebih bagus dari Dani. Dari konsep, kemudian... Lebih hasilnya maksimalan Dani. Dani, yakin aku yang pulang? Makananmu lebih parah loh daripada aku. Tadi ada alat-alat apa aja di bench kamu? Ada ulekan, terus ada blender, kemudian ada... Pen untuk fry, kemudian... Udah itu aja. Jadi yang kamu pakai cuma pen berarti ya? Karena seharusnya Dani tuh bikin menu Indo, karena Dani mau bikin pecel bitik. Cuman karena... Bikin apa? Pecel bitik. Pecel bitik apa itu? Yes, makanan khas dari Banyuwangi. Pecel ayam. Pecel ayam? Ayam muda. Oh, oke terus? Cuman karena... Gak ada saucepan, jadi Dani langsung tertuju untuk batin isep. Pecel bitik kan... Tinggal ayamnya dimatengin, disuir... Terus udah gitu dengan bumbu yang sama... Kamu campur ke parutan kelapa dengan suir ayam ya kan? Yes. Kalau nggak bisa direbus kan bisa di... Langsung dibakar. Iya. Simple. Saya dari tadi cuma masih mencoba mengerti cara kamu berpikir dan cara kamu membuat strategi di tantangan limited utensil. Dimana seharusnya kamu ke bench, lihat alat-alat yang kamu punya dan kamu bisa come up dengan sebuah hidangan yang paling cocok. Dan kamu buat omelette. Yes. Saya nggak masalah sama omelette. Saya sangat suka hidangan breakfast. Apalagi yang done well. Saya disini cuma... Bingung aja dengan efisiensi waktu. Honestly ini 15 menit bisa. Kalau satu jam kamu ingin punya akal dan pengen wow us dengan sebuah hidangan breakfast, you need to make sure it's perfect. Di sini kalian membuat kami menyesal memberikan waktu 60 menit ya? Ya, semuanya actually. Tiga dari enam yang sudah kita cicipin. Olive 30 menit selesai. Disc kamu seharusnya 20 menit selesai. Ini 15 menit selesai. Jadi kalian yang memberikan kami ide untuk next pressure test adalah 30 menit. Jangan kalian benci kami. Ini yang kami mendapatkan. Ini yang kamu akan mendapatkan. Simple. Tidak berusaha. Tidak kreatifitas. Tidak berpikir. Kamu memberikan kami itu. Saya memberikan kamu itu. Aduh, Chef. Masa harus kita yang kena, Chef? Padahal kan bukan kita yang masak. Ini sudah tiga dari enam loh. Tiga dari enam. Sudah setengahnya. 50% at least. Dan kita masih ada tiga lagi. Dari sini saya lihat Wita juga sama. Saya tidak perlu ke sana. Itu adalah 30 menit. 30 menit. Satu jam. Satu jam. Sekian banyak bahan. Kalian bisa buat. It's underwhelming. Artinya sangat mengecewakan. Terima kasih. Setelah dengar komentar juri. Kalau masakan aku itu tidak enak. Aku sempat down. Pasrah. Yaudah lah. Mau gimana lagi.